Kualitas rasa berpadu inovasi kreatif. Ini dia yang disebut kuliner kekinian. Steak tenderloin balloon ini salah satunya. Daging sapi tenderloin non-lembut ditemani salad sayur. Dan keju mozzarella berbentuk seperti balon. Cara buatnya mirip steak pada umumnya. Pertama-tama lumuri daging dengan saus barbecue. Setelah itu, panggang sekitar 10 menit. Jika sudah, lanjut ke mozzarella-nya. Lelehkan dalam oven selama kurang lebih 4 menit. Nah, pada saat sedang meleleh, keju mozzarella mudah dibentuk. Tiup dengan pompa khusus seperti ini. Lalu masukkan saus ke dalamnya. Jadi deh! Saat daging sapi, mozzarella, dan sausnya lumer jadi satu di mulut, sensasinya wih mantap. Unik banget. Ini juga tadi bingung kenapa ini bisa balon dulu. Apa? Kayak balon itu, ternyata itu keju. Dan rasa keju mozzarella-nya itu gak hilang. Rekomendit gak kata-kata? Sangat rekomendit sekali. Belum pernah nemuin makanan kayak gini selain disini soalnya. Berarti baru pertama kali ya di Bandung? Iya, baru pertama kali di Bandung, anak kayak gini. Kulinar unik nan lezat ini jadi menu andalan Seimos Cafe di Bandung, Jawa Barat. Kebanyakan penggemarnya kalangan anak muda. Terutama yang hobi posting kulinar unik di Medsos. Semua orang sih biasanya kaget ya, karena dia gak sangka di dalam balonnya itu ada sausnya. Biasanya orang tuh kaget dan responnya sih dia jadi seneng sih. Lebih banyak sih orang yang kesini untuk nge-post yang kayak seperti kekinian lah ya. Jadi orang-orang datang kesini tuh untuk post Instagram, gara-gara si tenderloin itu. Ingin manjakan lidah dengan sensasi rasa steak mozzarella balloon? Siapkan kocek 71 ribu rupiah per porsinya. Jimmy Martino mauporkan untuk Nat.